Terima kasih telah menonton! 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 bahan fabric yang empuk dan enak nyaman ya dan pada bagian jok dia pakai bahan fabric warna coklat tua yang tampil keren lalu pada bagian trim itu ada cup holder ya dan ada penyimpanan pada bagian pocket yang cukup besar serta disini ada laki kita ya cukup besar ya seperti ini guys serta disini ada cup holder lumayan ya di bawah juga ada penyimpanan cukup besar lalu ada lighter serta disini ada cup holder dan ada sebuah armrest yang cukup nyaman walaupun dia keras dan juga ada penyimpanan yang cukup besar serta pada bagian backdoor juga ada sebuah cup holder serta pocket dengan cup holder dan penyimpanan yang cukup besar lalu disini ada jam digital serta ada lampu hazard ya dan ini warna-warna black glossy yang cukup bagus serta disini ada warna-warna silver yang ini mewah ya cukup baik serta ada monitor pada bagian head unit serta bisa DVD AC masih putar ya belum digital serta disini ada untuk sirkulasi arah hembusan ini speednya ya serta ada suhu Oke dan dibawah ada untuk ini airbag passengernya bisa dimatikan serta ada untuk model berkendara ada Eco dan power mode serta ada transmisi manual 5 speed yang simple ya dan ada rem tangan yang masih pakai motor lalu pada bagian driver ada empat for window ya serta pada bagian supir sudah turun kayak gini guys ya dan naik serta ada window lock dan central lock serta ada untuk spion elektrik yang masih belum merepek oke guys ini di kartunya ya bentuknya simple banget ya sini ada RPM lalu sini ada spirometer serta ada suhu dan bensinnya di tengah-tengah ada MID masih monochrome di sini ada untuk suhu luar ya serta odometer tinggal pencet kayak gini guys menjadi pemakaian bahan bakar real-time ya pencet lagi cara tempuh serta speed rata-rata ini waktu tempuhnya ikonya ke settingnya pengaturan dan balik ke awal serta disini ada untuk bermeter dan trip meter serta ada untuk keterangan dari gambarnya ya lumayan setirnya 4 spoke dan dia tuh enak dipegang ya guys posenya tuh sangat enak dan pas nah disini ada untuk MID pada bagian depan serta ada audio steering switch pada bagian audionya ya serta ada bisa tilt dan telescopic cukup praktis ya serta ada dua airbag satu dan disitu dua setelnya seperti ini guys saya sudah bisa setel tinggiannya use table serta sini ada handgrip sudah flip dan sudah soft juga lalu sini ada sun visor dengan kaca tanpa lampu ya serta ada lampu baca 4 kaca mata spion dengan diberman seperti ini guys serta disini ada sun visor dengan card holder dengan kaca tanpa lampu lalu pada jog bagian supu ya bisa reclining naik turun dan sliding ya serta disini ada untuk buka bensin kap mesin serta untuk mematikan sensor mundur ya ini adalah kemandangan di jog tengah dari Toyota Kejang Innova tipe G manual tahun 2017 Reborn ini adalah posenya mengemudi tingginya adalah 185 cm dan dibelakang sini Lightroom nya masih cukup lega ya guys serta dibawah ada lubang untuk menaruh kaki sehingga bisa selonjur ini bagus guys ya guys selalu pada jog tengah ini dia bisa sliding sampai ke belakang ini cukup lega ya guys serta bisa reclining sampai rebah sehingga rasanya cukup nyaman guys enak untuk material pada bagian trim belakang ya disini pakai bahan biasa hehat plastik ya wajar warna hitam setelah sini ada bahan-bahan fabric yang empuk di bawah juga ada penyimpanan tuh pocket yang cukup besar ya dan ada cap holder juga serta sini ada pocket serta ada ini hanger bisa buat taruh baju lumayan dan disini juga ada nih apa namanya power outlet cukup oke praktis serta sini juga ada hanger lagi pocket lagi serta pada bagian kanan juga ada pocket yang ada cap holder nya ini cukup bagus guys lalu pada jok belakang dia bahannya sama ya pakai bahan fabric dan ini joknya empuk dan nyaman ya guys dan ini juga ada konturnya serta ada tiga buah headrest yang proper ya seperti ini guys ini bagus serta dan juga ada sebuah hand grip yang flip dan sudah soft serta juga ada hanger nya dan AC double blower dengan pengaturan tempat tempatan angin serta aslinya ada di setiap pro ini mantul guys formasi flip dan jok tengah dia 4060 ya terus kalau mau naik ke belakang tinggal di congkel kayak gini guys oke guys ini adalah pandangan jok paling belakang dari ijang innova rebord game manual tahun 2017 untuk headroom ini cukup proper ya cukup oke untuk tinggi ke saya berarti kalau orang yang lebih pendek dia akan lebih nyaman lagi ya serta untuk legroom juga cukup masih oke dan ini jok depan bisa dimajukan sehingga menambah ruang belakang ya serta dia bisa rebah bisa di refining sampai seperti ini guys jadi untuk jarak jauh ini ya cukup nyaman lalu pada jok belakang dia bahannya juga empuk ya guys cukup nyaman ya serta dia ada tiga headrest satu dua tiga yang artinya bisa untuk tiga orang ya serta juga ada tiga headrest di refining satu dua tiga ini bagus ya serta juga ada cup holder yang cukup besar disini guys dan disono sungguhnya ini adalah bentuk yang cukup praktis dan muat banyak serta proper oh iya hampir kelupaan serta jok paling belakang dapet juga AC double mantul guys oke guys untuk visibility dia bagus ya kacanya luas serta dibakang pun kacanya besar sehingga ke belakang tuh pandangan luas spionnya pun cukup besar sehingga untuk blind spot agak minim cuman memang pada bagian pilar dia agak besar sehingga sedikit mengganggu tapi masih oke lalu joknya empuk nyaman dan sportif ya serta pas banget dan sini ada armrest kanan kiri yang proper sehingga untuk jarak jauh terasa nyaman dan enak oke lalu perdamannya guys perdamannya cukup baik ya suara luar pun cukup hening suara mesin masih masih wajar ya lalu bantingannya guys ya bantingannya terasa mantap dan pas ya guys dia tuh umpuk enggak keras pun juga enggak sehingga rasanya dia cukup stabil dan terasa premium kemudian kita sadistir itu rasanya sangat direct ya guys memang dia menggunakan power steering yang masih pakai minyak atau pakai hidrolik sehingga memang rasanya dia lebih natural dan lebih enak ya memang kelemahannya pas lagi berhenti atau lagi pelan stirnya agak berat tapi pas lagi jalan ini terasa mantap dan terasa komunikatif dan fun to drive kemudian dipakai mesin 2000 cc bensin 4 silinder dual VTI yang torsinya melimpah dan terasa santai ya guys effortless dan tarikan belakang jadi kalau untuk jalan-jalan yang agak ekstrim atau ke puncak atau kemana pun terasa yakin dan tenang ini adalah sebuah mobil MPV yang ukuran cukup besar ya guys dan kira-kira kalau dibawa ke jalan kecil belokannya bisa patah apa enggak nah kita akan coba ya guys ya di depan ada putaran kita akan coba putar balik oke ya langsung aja ya guys oke untuk putar balik ini adalah sebuah mobil yang sangat patah ya guys jadi sama Avanza dia mirip-mirip ya sehingga untuk jalan-jalan kecil ini terasa aman dan rasanya cinkan sih ya jadi kesimpulannya nah jadi kalau anda cari mobil keluarga yang dia itu proper ya guys muat banyak tahan banting ya bisa dipakai usaha juga serta ditarikan belakang tongkrongannya bagus harga jual sekernya kuat ya udah ini adalah sebuah pilihan yang paling sepura untuk ada guys ditambah dengan durable sudah teruji guys ini mobil yang sudah teruji durability nya serta spare part yang melimpah sehingga terasa sangat aman dan nyaman untuk dibawah mana aja guys oke guys thanks for watching tekan tombol like kalau anda suka dan tekan tombol dibawah ini yang merah untuk berlangganan dan see you di video berikutnya guys thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih